9 Star Hegemon Body Art Season 411 di balik layar Ledakan Pada saat ini, langit bergetar, kehampaan menjadi mimpi, dan gambar badak yang sedang mengamati bulan muncul di depan semua orang. Begitu gambar itu muncul, orang-orang kuat dari klan Hawkmoon menjadi hitmat, dan bahkan sang patriark pun berdiri. Kemudian semua orang, di bawah kepemimpinan patriark klan Moon Moon, berlutut bersama di tengah jalan, menggosok tangan kiri mereka di dada, dan melakukan etiket yang sangat kuno. Setelah memberi hormat, Patriark of the Moon Moon Clan duduk kembali di kursinya dan berkata dengan dingin. Saya tidak ingin berbicara omong kosong, tetapi semua orang yang terlibat dalam masalah ini, berdirilah. Saat patriark berhenti minum, beberapa pembangkit tenaga celestial dan ratusan pembangkit tenaga terhormat di bumi berdiri dengan kepala tertunduk. Selain mereka, ribuan pembangkit tenaga klan Mochizuki juga keluar dengan gemetar. Titik. Kakak Changchuan, bagaimana situasinya? Mengapa orang-orang ini begitu ketakutan? Longchen bertanya dengan suara rendah, tidak jauh dari Su Changchuan. Patriark of the Moon Watching Clan adalah pembangkit tenaga listrik yang tak terduga. Di depannya, transmisi suara jiwa pasti akan dirasakan olehnya. Ini sangat kasar, dan lebih baik bertanya dengan murah hati. Kakak Long, kamu tidak tahu, itu adalah totem leluhur klan Mochizuki saya, dan setiap orang dari kami di klan Mochizuki telah diberkati olehnya. Setiap gerakan kita, setiap pikiran di dalam hati kita, para leluhur tahu bahwa tidak ada yang bisa berbohong di depan para leluhur. Hanya saja, tolong keluarkan totem roh leluhur, tetapi hal besar itu akan menghabiskan sumber keberuntungan keluarga Mochizuki, dan itu tidak akan diaktifkan dengan mudah. Saya tidak berharap Patriark mengundang totem leluhur hari ini. Saya khawatir Patriark benar-benar marah kali ini. Su Changchuan berkata. Marah. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Longchen melihat postur ini dan menggelengkan kepalanya. Apa? Su Changchuan bertanya. Sebagai pemimpin klan dan kemudi garis hidup ras, Anda harus menjaga ketenangan mutlak, dan Anda tidak akan pernah membuat keputusan besar saat Anda marah. Longchen berkata, menurutnya hal-hal mungkin tidak sesederhana itu. Pada saat ini, wajah Patriark klan bulan-bulan sangat suram, dan para pemimpin klan bulan-bulan yang kuat yang berdiri sepucat kertas, dan mereka tidak tahu hukuman apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Anda harus tahu bahwa keluarga Mochizuki tidak mengundang Totem Leluhur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Terakhir kali Totem Leluhur muncul adalah ratusan ribu tahun yang lalu, dan diundang untuk bertahan melawan musuh asing. Sekarang tidak ada musuh asing, Sang Patriark mengundang Totem Leluhur keluar. Orang-orang ini semua merasa bahwa segala sesuatunya tidak terlalu baik. Mata Longchen menyapu pembangkit tenaga listrik ini dan menemukan bahwa ada 17 ahli yang mulia surgawi. Nafas orang-orang ini kuat, jauh dari sebanding dengan para ahli yang mulia dari umat manusia. Makan rugi besar. Mereka yang tidak tahu keseluruhan cerita, pergi. Kata Patriark klan bulan-bulan. Mendengar kalimat ini, banyak orang sangat gembira dan mundur satu demi satu. Banyak orang hanya menyerang ketika mereka mendengar bahwa musuh akan datang dan menuruti perintah. Puff Puff Begitu mereka mundur, tubuh tujuh orang hancur berkeping-keping, dan kabut darah yang tak berujung diserap oleh Totem Leluhur. Kelompok idiot ini berani berbaring di depan Totem Leluhur. Ini adalah penistaan terbesar terhadap Totem Leluhur. Su Changchuan berkata dengan marah. Su Changchuan mengatakan sebelumnya bahwa setiap orang di keluarga Mochizuki telah diberkati oleh Totem Leluhur, itulah sebabnya mereka mencapai prestasi hari ini. Totem roh leluhur adalah roh kepahlawanan leluhur mereka. Orang-orang ini sebenarnya ingin mengambil kesempatan dan menipu roh leluhur, yang membuat banyak orang kuat klan Mochizuki marah. Patriark dari klan Bulan-Bulan tampak lebih murung, dan berkata dengan dingin, mereka yang tidak memiliki kontak dengan orang asing akan kembali. Mengikuti kata-kata Patriark of the Moon Moon klan, dua ahli Heavenly Venerable terkejut dan senang. Mereka juga menarik diri dari kerumunan, dan para ahli pemujaan bumi juga menarik lebih dari setengahnya. Sekarang hanya ada 15 yang mulia surgawi dan lebih dari 100 yang mulia bumi yang tersisa di alun-alun. Wajah orang-orang ini penuh dengan kengerian. Patriark of the Moon watching klan memandang mereka dan menghela nafas setelah waktu yang lama. Kalian telah berkolusi satu sama lain untuk menganiaya Changchuan, yang terkait dengan perselisihan antara para Patriark. Meskipun Anda bersalah, Anda tidak bersalah atas kematian. Kemudian nadanya menjadi dingin, dan niat membunuh muncul di matanya, tapi kamu telah berkolusi dengan alien, mengguncang fondasi klan Mochizuki saya, merusak fondasi nenek moyang kita, dan berdosa sangat buruk, dan kamu akan mati. Omong-omong, suara Moon Moon klan Patriark telah berubah menjadi raungan. Jelas, dia benar-benar marah, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Ketika mereka mendengar ini, pembangkit tenaga Moon Moon klan semua memandang mereka dengan ngeri. Mereka tidak bisa mempercayainya. Bagaimana bisa menjadi seperti ini karena perselisihan yang disebabkan oleh persaingan kepala klan? Pantas saja Sang Patriark ingin mengundang Totem Leluhur. Tuan Patriark, kami tidak berkolusi dengan ras alien, dan selalu tidak ada aturan yang ditetapkan untuk pertempuran para leluhur. Meskipun metode kami salah, kami juga ingin dapat menyaring para jenius dengan kekuatan dan kecerdasan yang kuat untuk menjadi juru-mu di masa depan klan kami. Kita bersalah, tetapi dosa tidak menyebabkan kematian. Adapun berkolusi dengan orang asing, tidak ada cara untuk membicarakannya. Kami baru saja membuat kesepakatan dengan mereka, dan kami juga ingin memperkuat klan Mochizuki saya. Seorang pria kuat selestial berbicara dengan benar dan jujur. Huff, jangan menangis tanpa melihat peti mati. Apakah kamu tahu mengapa aku meminta Totem Leluhur? Saya tidak tahu apakah Anda berbohong atau tidak, tetapi nenek moyang bisa. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sendiri yang membuat tata letak cangcuan, atau apakah orang lain memberi Anda nasihat. Patriar klan bulan-bulan mendengus dingin. Hari itu, lelaki kuat itu tiba-tiba berkeringat di dahinya, dan dia dengan jujur berkata, kebanyakan adalah ide yang mereka bantu. Huff, aku tahu dengan kepalamu, kamu tidak bisa memikirkan rencana yang begitu hati-hati, dan kamu hanya akan memilih pembunuhan dengan kekerasan. Izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda yang membuat rencana untuk membunuh cangcuan terlebih dahulu, atau apakah mereka yang membuatnya. Kata Patriar dari klan bulan-bulan. Itu mereka. Hari itu, yang kuat hanya bisa gigit jari dan berkata gelombang sudahkah Anda menerima manfaat satu sama lain. Pertanyaan ini untuk kalian semua, jika tidak ada dari kalian yang bisa berhenti. Patriar klan-klan berkata dengan dingin. Akibatnya, banyak dari pembangkit tenaga listrik ini memindahkan tubuh mereka, tetapi pada akhirnya mereka tetap tidak berhenti. Jelas, mereka semua mengambil keuntungan dari orang lain. Sekelompok idiot, mengapa kamu begitu bodoh? Generasi yang lebih tua dari pembangkit tenaga listrik Tianzun meraung. Jika mereka hanya memandang rendah Su Changchuan, mengira dia tidak cocok untuk menjadi Patriar, sengaja menghalangi, atau bahkan menggunakan tangan hitam, meskipun mereka bersalah, mereka tidak akan mati, tetapi mereka menerima keuntungan dari orang asing, dan sifat mereka. Tiba-tiba akan berubah. Kamu idiot, seluruh keluargamu idiot, dan kalian semua idiot. Hari itu, lelaki kuat itu tiba-tiba memarahi, seolah-olah dia sudah menyerah, menunjuk ke arah Patriar dan mencibir. Kamu adalah idiot terbesar dari klan Mochizuki. Anda tidak tahu bagaimana menyanjung Anda, dan Anda keras kepala. Cepat atau lambat, klan Mochizuki akan hancur di tanganmu. Kamu gila. Berani menghujat sang Patriar, Apakah kamu mencari kematian? Untuk sesaat, pembangkit tenaga listrik dari klan Mochizuki terkejut dan marah. Bagaimana dengan totem roh leluhur? Apa yang dapat saya, pengadilan keluarga, apakah Anda memiliki kualifikasi itu? Om. Tiba-tiba hari itu, tangan orang kuat itu membentuk segel, dan sebuah ikon suci muncul, dan cahaya ilahi bergejolak, membungkus semuanya. Ketika dia melihat ikon suci, Long Chen tiba-tiba berdiri. Brahma Agung. Bab 4102, memenuhi janji. Meskipun itu hanya gambar suci, penampilannya sedikit kabur, tetapi Long Chen dapat mengenali orang itu adalah Brahma secara sekilas. Kamu pengkhianat? Apakah kamu mengkhianati klan Mochizuki? Kepala klan Mochizuki sangat marah. Apa itu pengkhianatan? Ini jelas karena Anda tidak memahami masa lalu dan tidak mengetahui urusan saat ini. Cahaya ilahi Brahma telah menerangi sebagian besar dari sembilan surga dan sepuluh tempat. Mengapa kita, klan Mochizuki, menentangnya? Kita menjaga zona kehidupan terlarang, tapi apa untungnya? Setiap tahun kita harus membunuh begitu banyak tentara untuk menjaga dunia yang gelap. Siapa yang akan mengambil cinta kita di dunia ini? Hari itu, pria yang kuat memanggil patung suci, dan dia tiba-tiba menjadi tidak takut dan mencibir. Far, kami menjaga gerbang kegelapan, dan kami akan menepati janji kami. Apakah klan Mochizuki kita tidak percaya? Klan bulan yang penuh harapan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Bagaimana jika Anda tidak memiliki surat? Bagaimana jika Anda memiliki surat? Sejujurnya, jika klan Mochizuki terus mandiri, hanya akan ada jalan buntu di masa depan. Kami melakukan ini untuk menyelamatkan klan Mochizuki. Seperti yang Anda ketahui, sudah ada cukup banyak kekuatan di area kehidupan terbatas lainnya, dan mereka telah mulai diam-diam bersekutu dengan Dewa Brahma. Dewa Brahma bertanggung jawab atas sembilan surga, dan itu sudah dekat. Sungguh konyol bahwa Anda, demi sumpah yang dibuat oleh otak leluhur, dieksekusi secara pedantis, dan mereka mati tanpa menyadarinya. Klan Mochizuki saat ini menjaga dunia gelap setiap tahun, berapa nyawa yang harus dikorbankan. Dan ada begitu banyak tempat di area kehidupan yang terbatas, kita tidak dapat menambang, mengapa kita tidak dapat bekerja sama dengan Dewa Brahma untuk saling menguntungkan. Hari itu, pria kuat itu mencibir. Pada saat ini, dia melihat banyak hal telah jatuh, dan dia sudah menyerah. Mendengar ini, Longchen dapat memahami bahwa orang-orang ini telah menjadi pengikut Brahma, dan seteguk Dewa Brahma sudah cukup untuk membuktikan kekagumannya pada Brahma. Brahma agung tidak muncul, tetapi tangannya telah mencapai area kehidupan terlarang dan mulai menyusup ke klan Mochizuki. Metode grit Brahma terlalu kuat. Kamu bajingan, kamu benar-benar menghianati keluarga Mochizuki dan menyerah kepada Brahma. Anda layak mati. Kamu lupa kalau darah keluarga Mochizuki mengalir di tubuhmu. Patriark berkata dengan marah. He he, jadi apa, aku telah dibaptis oleh cahaya suci Dewa Brahma, dan jiwaku bersama Dewa Brahma. Karena Anda terobsesi, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Ketika Dewa Brahma datang ke dunia, itu akan menjadi waktu di mana Anda akan dimusnahkan. Hahaha. Hari itu, pria kuat itu tertawa. Mati. Patriark klan Wang Yue marah dan meninju mereka. Dia tidak tahan lagi, dan dia tidak berencana untuk menanyakan keseluruhan cerita kepada mereka, tetapi dia ingin mengeksekusi mereka secara langsung. Om. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa tinju Patriark klan Moon Moon benar-benar melewati ikon tersebut, seolah-olah mereka telah menjadi mati. Hahaha. Meskipun kamu kuat, dibandingkan dengan Dewa Brahma, kamu hanya semut yang sedikit lebih kuat. Itu saja yang saya katakan hari ini, jika Anda masih tidak tahu apa yang salah, jangan salahkan orang tua ini beberapa hari yang lalu. Petik 2. Om. Tiba-tiba ikon itu terpelintir, membentuk pusaran besar. Orang-orang ini tersedot oleh pusaran dan menghilang seketika. Brahma Agung. Patriark of the Moon Moon klan gemetar karena marah. Jelas, mereka telah membuat semua persiapan, dan mereka berani menjadi lancang dengan dukungan dari Brahma Agung. Yang paling membuatnya kesal adalah bahwa sekelompok orang yang melakukan kejahatan besar ini melarikan diri di depan Patriarknya, dan dia tidak berdaya. Ini adalah tamparan di wajah. Tuan Patriark, aktifkan teknik pengejaran jiwa totem untuk menangkap jiwa mereka. Seorang tetua Tianzun menyarankan. Patriark of the Moon watching klan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya, mereka sudah membuat persiapan, jiwa mereka telah dibaptis oleh Brahma, kalau tidak mereka tidak akan begitu gila. Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka muram, dan seluruh alun-alun terdiam untuk sementara waktu. Mata semua orang dipenuhi dengan niat membunuh. Pengkhianat adalah yang paling dibenci. Katakanlah, apakah kamu juga dari Brahma Agung? Tiba-tiba seorang lelaki tua meraung pada Long Chen dan yang lainnya. Hahaha. Raungan lelaki tua itu segera membuat Xia Chen, Guo Ran dan yang lainnya geli, dia tidak bisa menahan tawa, dan bahkan Long Chen pun tidak bisa menahan senyum, orang ini gila, semua orang terlihat seperti orang besar orang Brahma. Namun, tidak mengherankan jika Brahma adalah ras manusia, dan Long Chen juga ras manusia. Jika Long Chen adalah orang Brahma, ini sama saja dengan membuat tipuan pahit. Selamatkan Su Changchuan dengan sengaja, serahkan beberapa bagian, dan biarkan Long Chen mendapatkan kepercayaan dari keluarga Mochizuki. Memang sukses itu mudah. Apa yang Anda tertawakan, kata orang-orang kuat dari klan Mochizuki dengan marah. Apakah kamu benar-benar tidak pernah mendengar tentang reputasi bosku sama sekali? Atau apakah Anda tidak pernah peduli dengan berita luar? Guo Ran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kakak Guo Ran, memang benar keluarga Mochizuki kita relatif tertutup dari berita. Pasti ada beberapa kesalahpahaman, dan saya akan menyusahkan saudara Guo Ran untuk menunjukkan kebingungan itu. Melihat cibiran Guo Ran, Su Changchuan buru-buru keluar karena takut menimbulkan konflik. Melihat apa yang dikatakan Su Changchuan, Guo Ran Chai menahan senyumnya dan berkata dengan tegas, Brahma Agung itu memiliki empat aula besar, kamu harus mengetahuinya. Tentu saja, mereka adalah aula Jiwyu, aula pembunuhan darah, aula Pil Suci, dan aula Marsial Gad. Ini adalah berita lama dari beberapa tahun yang lalu, siapa yang tidak tahu? Kata seorang lelaki tua dengan dingin. Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa ketua aula-aula Jiwyu dan ketua aula-aula pembunuhan darah? Tanya Guo Ran. Tentu saja aku tahu, itu Liao Bencang dan Enpuda, apa menurutmu kita anak-anak? Mengajukan pertanyaan yang membosankan, pria tua itu berkata dengan tidak sabar. Lalu tahukah kamu bahwa kedua orang ini telah bereinkarnasi? Apa? Para pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya terkejut, dan bahkan patriark dari Moon Moon Clan tergerak. Melihat ekspresi terkejut semua orang gelombang Guoran menunjukkan senyum puas dan melanjutkan. Baik Liao Bencang dan Enpuda mati di tangan kita. Apakah Anda pikir kami akan menjadi bagian dari kelompok Dabrahma? Bagaimana mungkin mati di tanganmu? Kamu membual wajah dari pembangkit tenaga listrik klan Mochizuki penuh dengan ketidakpercayaan. Anda harus tahu bahwa Enpuda dan Liao Bencang adalah kultifator spiritual. Mereka memiliki jejak Brahma Agung di tubuh mereka, dan mereka dapat memohon kekuatan Brahma Agung. Mari kita tidak berbicara tentang sekelompok anak laki-laki Raja Abadi, bahkan jika mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang mulia, mereka mungkin dapat mengalahkan mereka, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk membunuh mereka. Potong, pertama, kami sombong dan tidak pernah repot untuk berbohong, kedua, kami pintar dan tidak akan berbohong yang bisa terungkap saat itu juga. Saya yakin tidak lama lagi berita tentang si Yan Tian akan menyebar ke Ni Ying Tian. Selain itu, Anda juga bisa berinisiatif untuk menanyakannya. Tunggu sampai Anda memahaminya, lalu bicara lagi. Anda jauh lebih tua. Jangan membuka mulut untuk mempertanyakan orang lain jika Anda tidak mengerti apa-apa. Anda tidak kehilangan wajah Anda sendiri, tetapi wajah keluarga Mochisuki Anda. Guoran mendengus dingin. Anda. Orang tua itu langsung marah. Kata-kata Guoran tidak memberinya muka, dan wajahnya tiba-tiba menjadi tak tertahankan. Patriarch of the Moon watching klan tiba-tiba melambaikan tangannya dan menghentikan lelaki tua itu berbicara, tetapi menatap Long Chen dan berkata, Aku akan menepati janji Nagagawa. Tuan Patriarch, tidak. Saat itu juga, seluruh klan Mochisuki meledak. Bab 4103, kematian Patriarch sebelumnya. Klan Mochisukiku, kapan aku merusak kepercayaanku pada orang lain? Saya telah mengambil keputusan, dan orang lain tidak boleh membuat keributan. Ketua klan Mochisuki berteriak dengan dingin. Melihat Patriarch of the Moon Moon klan mengumumkannya di depan umum, mata orang yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan keterkejutan dan ketidakberdayaan, dan pada akhirnya mereka hanya bisa menutup mulut. Changchuan menemani para tamu terhormat untuk beristirahat. Mari kita bahas hal-hal dan prosedur spesifiknya. Kata Patriarch of the Moon Moon klan. Iya. Su Changchuan buru-buru bangkit dan pergi bersama Long Chen dan yang lainnya. Setelah meninggalkan alun-alun, Su Changchuan berkata dengan rasa terima kasih kepada Long Chen, Terima kasih, kakak Long karena telah mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanmu sebelumnya. Long Chen melihat bahwa Patriarch dari klan Wang Yue ingin membunuh Su Changchuan, dan dia menembak secara langsung, yang sangat menggerakkan Su Changchuan. Dia juga tahu bahwa hubungannya dengan Long Chen hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Long Chen membantunya karena komitmennya. Hubungan antara keduanya lebih condong pada kerjasama. Tetapi dalam keadaan itu, Long Chen berani mengambil tindakan terhadap Patriarch klan Wang Yue, dan dia telah mengesampingkan hidup dan mati. Itu hanya ujian bagi Patriarchmu. Long Chen tersenyum sedikit. Su Changchuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Patriarch sangat kuat dan bijaksana. Saat dia membunuhku, dia tidak memberimu waktu untuk memikirkannya. Meskipun itu godaan, dia tidak memberi Anda waktu untuk memikirkannya. Anda dapat bergerak dari hati Anda sendiri. Saudara Long, saya telah membuat kesepakatan dengan Su Changchuan sebagai teman Anda. Petik 2 Ekspresi khidmat di wajah Su Changchuan, tampaknya selama bertahun-tahun, hanya Long Chen yang bersedia mengambil risiko sebesar itu untuk menyelamatkannya. Long Chen mengangguk, Su Changchuan biasanya sombong dan kekanak-kanakan, seperti anak manja, tetapi dia masih memiliki tulang punggung, dan dia masih seorang pria berdarah panas jauh di dalam jiwanya. Ketika Long Chen dan yang lainnya pergi, seorang lelaki Tua Tianzun dari klan pengamat bulan tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan berkata, Lord Patriarch, Anda harus mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Manusia itu licik dan licik, jadi kamu harus waspada terhadap mereka. Ya, dari segi kekuatan, kami tidak takut pada mereka, tapi dari segi intrik, kami sama sekali bukan lawan mereka. Jika Dabrahma benar-benar menggunakan skema daging pahit, kami akan tertipu. Siapa yang tahu apakah Long Chen membunuhnya atau tidak jika itu adalah tiruan dari En Puda dan Liao Bencang. Untuk sementara, pembangkit tenaga Heavenly Venerable lainnya juga setuju. Keluarga Mochizuki tidak pernah bekerja sama dengan umat manusia. Mereka tidak takut dengan ras manusia dalam hal kekuatan, tetapi mereka takut dengan perhitungan ras manusia. Tidak hanya klan Mochizuki, tidak banyak klan yang mau bekerja sama dengan umat manusia. Mereka membenci dan takut pada ras manusia, karena ras manusia dapat menghancurkan ras tanpa darah. Saya lebih suka percaya pada iblis daripada pada umat manusia. Paman ketujuh, apakah kamu masih ingat bagaimana aku menjadi patriark? Patriark Wang Yue berkata kepada seorang pria tua. Lelaki tua itu tertegun sejenak, dan langsung teringat. Nan-nan berkata, aku ingat kamu saat itu, kamu sangat berbakat dalam seni bela diri, tetapi kamu keras kepala dan tidak mendengarkan bujukan orang. Itu melanggar aturan. Saya ingat bahwa para patriark pada waktu itu sangat membenci Anda, berpikir bahwa jika Anda menjadi patriark, kemungkinan besar klan Mochizuki akan menurun. Nanti, totem roh leluhur secara otomatis terwujud dan memberkati Anda, dan akhirnya Anda mendapat posisi sebagai bapak bangsa. Petik 2. Adapun hal ini, itu milik rahasia klan Mochizuki. Generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua yang tahu tentang masalah ini bungkam. Mereka sama sekali tidak menyebutkan masalah ini, dan generasi muda tidak mengetahuinya. Sekarang setelah saya mendengar lelaki tua itu mengatakannya, hati para pembangkit tenaga listrik di ruangan itu semuanya berdetak kencang. Patriark emosional tidak dipilih melalui penilaian, tetapi dipilih oleh totem roh leluhur. Namun, sejak patriark mengambil alih klan Wang Yue, klan Wang Yue memang telah banyak menurun, dan kekuatannya secara keseluruhan jauh lebih rendah daripada generasi patriark sebelumnya. Pria tua yang dikenal sebagai paman ketujuh itu tersenyum pahit. Para pembangkit tenaga listrik yang hadir terkejut, apakah ini mengenai wajah patriark? Beberapa hal diketahui semua orang, jadi mengapa mengatakannya? Patriark of the Moon Moon klan tersenyum sedikit dan berkata, Paman ketujuh, apakah Anda mempertanyakan kemampuan kepemimpinan saya? Mengapa kita menurun? Setelah saya memimpin klan Mochizuki, saya melewati tiga pertempuran gelap, tidak termasuk kali ini, kami melihat melalui tujuh infiltrasi Brahma Agung, perang besar dan kecil, dan bertarung puluhan kali. Saya bertekad untuk tidak menyelamatkan muka untuk Brahma, yang menyebabkan kuil pil suci memblokir sepenuhnya pasokan pil obat kami, yang telah menyebabkan kami berjuang sekarang, dan kekuatan kami secara alami menurun. Petik 2 Paman ketujuh berkata dengan dingin, jika Anda dapat melanjutkan strategi lembut dari generasi patriark sebelumnya, kami tidak akan bertarung mematikan dengan Brahma, dan generasi patriark sebelumnya tidak akan terbunuh dalam pertempuran. Nada suara Paman ketujuh sangat kasar, dan ekspresi dari pembangkit tenaga listrik yang hadir berubah. Omong kosong, omong kosong. Patriark dari Mun Mun Klan akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah, kamu tahu. Kebijakan lunak seperti apa, itu bertahan, itu perbudakan, kapan kita Mun Mun Klan perlu mengandalkan orang lain untuk bernafas. Apakah menurut Anda dalam pertempuran kegelapan pertama, 76 tetua yang merupakan Tianzun tewas dalam pertempuran kegelapan. Mereka mati di bawah totem leluhur. Petik 2 Apa? Para pembangkit tenaga listrik yang hadir benar-benar terpana. 76 tetua Tianzun gelombang semuanya dibeli oleh Brahma agung. Dalam perang gelap, mereka mencoba memberontak dan dibunuh oleh Dewa Roh Leluhur. Karena mereka berada di medan perang yang gelap, gambar suci Brahma tidak dapat melindungi mereka, dan karena itu, generasi patriark sebelumnya merasa bersalah dan tidak dapat menahan diri. Dalam pertempuran untuk melindungi klan, seorang pria melawan dua Dewa Brahma yang agung. Dia terluka parah dan meninggal di medan perang, tetapi dia mengalahkan salah satu Dewa hingga lumpuh. Anda hanya melihat bahwa saya tidak menyelamatkannya, tetapi Anda tidak tahu bagaimana saya bisa menyelamatkannya sekali, bagaimana saya bisa menyelamatkannya seumur hidup. Saya hanya bisa menghormati pilihannya. Saya telah terkenal selama bertahun-tahun. Apakah Anda pikir saya sangat bahagia? Petik 2 Patriark klan pengamat bulan sedang terburu-buru. Belakangan, dia langsung memarahinya. Jelas, dia juga menekannya untuk waktu yang lama. Patriark dari Moon Moon klan berkata dengan dingin, saya mengagumi karakter generasi patriark sebelumnya, tetapi saya terus terang mengatakan bahwa strategi pengembangannya sepenuhnya salah. Setelah saya mengambil alih seluruh klan, saya memiliki sikap keras baik secara internal maupun eksternal. Saya akan bertarung dengan siapapun yang menolak untuk menerimanya. Meskipun kami lemah sekarang, isyarat saya kepada Brahma adalah bahwa saya, klan Mochizuki, lebih suka menjadi potongan batu giyok daripada Ubin. Namun, meski begitu, infiltrasi Brahma masih merasuk, dan sebagian orang masih dicuci otak dan dirusak. Jika saya sama dengan generasi patriark sebelumnya, tidak akan ada klan Mochizuki sekarang, dan Anda sudah menjadi pelayan Brahma Agung. Apakah keluarga Mochizuki yang kehilangan darah dan tulang punggungnya masih keluarga Mochizuki? Apakah Anda ingin hidup dengan rendah hati atau mati dengan sombong? Bagaimana Anda memilih? Petik 2. Engah Pria tua yang dikenal sebagai paman ketujuh tiba-tiba berlutut dan berkata, saya salah paham tentang patriark, dan saya tidak menghormati patriark. Dosa itu tidak terampuni. Hari ini, saya minta maaf atas dosa-dosa saya dengan kematian. Tiba-tiba, lelaki tua itu menusuk keningnya dengan jarinya, dan pada saat itu, penonton berseru. Bab 4104, Monster Gelap Tidak ada yang menyangka bahwa paman ketujuh akan begitu keras kepala sehingga dia langsung bunuh diri. Panggilan Tetapi pada saat dia bergerak, sebuah tangan besar yang kuat mencengkeram pergelangan tangannya. Tuan Patriark Semua orang bersorak, dan pada saat kritis, patriark menghentikannya. Namun, meski kecepatan sang patriark cepat, lubang darah masih menyembul di antara alis paman tujuh. Untungnya, sang patriark melepaskan kekuatannya pada saat kekuatannya akan meledak. Paman ketujuh, Apakah kamu ingin aku menghukummu dengan aturan klan? Patriark dari klan Wang Yue marah. Sebagai andalan keluarga Mochizuki, hidupmu bukan milikmu sendiri, tapi milik seluruh keluarga Mochizuki. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengakhiri hidupmu sendiri dengan mudah? Tuan Patriark, saya tahu saya salah, tolong hukum Patriark. Paman ketujuh tampak malu. Patriark of the Moon Moon klan menarik nafas dalam-dalam dan menekan kemarahan di dalam hatinya, kembalilah dan duduklah. Ya, Paman tujuh membungkuk hormat sebelum kembali ke tempatnya. Saya mengatakan ini, bukan untuk melalaikan tanggung jawab, atau untuk memamerkan prestasi saya, tetapi untuk memberi tahu Anda bahwa kebijaksanaan leluhur tidak sebanding dengan Anda dan saya. Visi kami tidak akan lebih lama dari Nenek Moyang. Awalnya, saya dalam retret. Pada saat Longchen memasuki klan Bulan-Bulan, saya dibangunkan oleh Totem Leluhur, jadi saya mengetahui semua ini. Kata Patriark dari klan Bulan-Bulan. Ini, semua orang terkejut. Sang Patriark pernah mundur sebelumnya, dan mereka mengetahuinya. Mungkinkah? Patriark klan Bulan-Bulan berkata, saya tidak tahu mengapa Totem Leluhur ingin membangunkan saya. Ketika saya menemukan pengkhianat itu, saya pernah berkomunikasi dengan Totem Leluhur untuk membunuh mereka. Tetapi Totem Leluhur tidak memiliki fluktuasi, saya tidak tahu mengapa Totem Leluhur tidak membunuh mereka. Jelas Totem Leluhur tidak muncul karena pengkhianat itu, itu muncul untuk Longchen dan yang lainnya. Petik 2 Ketika Patriark of the Moon Moon klan mengatakan ini, orang-orang kuat yang hadir menunjukkan ketidakpercayaan di wajah mereka. Patriark of the Moon watching klan berkata, saya tidak tahu mengapa kemunculan Longchen akan menarik perhatian para Leluhur, tetapi pengingat Leluhur jelas bukan tanpa alasan. Saya baru saja berkomunikasi dengan Chang Chuan, dan dia telah membangunkan visi terkuat dari klan Mochizuki kita. Petik 2 Apakah itu orang kuat yang hadir berseru? Chang Chuan adalah harapan saya untuk kebangkitan keluarga Mochizuki. Tanpa Longchen, Chang Chuan mungkin terbunuh oleh konspirasi. Chang Chuan tidak mati, keberuntungan keluarga Mochizuki saya yang melindungi Chang Chuan dan membimbingnya. Jika Longchen adalah orang jahat dan membahayakan kenyamanan klan kami, Totem Roh Leluhur tidak akan pernah duduk diam, jadi Anda mengerti maksud saya. Kata Patriark dari klan Bulan-Bulan. Semua orang mengangguk. Mereka dengan suara bulat menentang pemenuhan janji mereka, terutama karena mereka takut bekerja sama dengan Teran. Untuk Totem Leluhur, itulah keyakinan mereka yang paling teguh, dan mereka tidak akan pernah meragukan pilihan Totem Leluhur. Tapi jangan khawatir. Mengenai Longchen, kami akan tetap mengamati dan tidak akan menyerahkan takdir kami kepada orang lain. Masa depan klan Bulan-Bulan akan selalu ada di tangan kita. Kata Patriark Klan Bulan-Bulan. Mendengar apa yang dikatakan Patriark of the Moon Moon Klan, pembangkit tenaga listrik yang hadir juga merasa lega, dan permusuhan mereka terhadap Longchen juga berkurang banyak. Oleh karena itu, Longchen dan yang lainnya tinggal di keluarga Mochizuki. Pada hari yang sama, Su Changchuan membawa Longchen dan yang lainnya mengunjungi seluruh wilayah keluarga Mochizuki, yang mereka sebut Dunia Bulan Perak. Di Dunia Bulan Perak, energi spiritual terisi secara ekstrim, bahkan lebih kuat dari ruang latihan yang diberkati oleh Huayun bisnis lain. Saat itu, Yu King Suan, Xia Chen, dan Guo Ran langsung menangis karena iri. Di sini, apakah itu alkimia, pengecoran, atau prasasti, jauh lebih kuat daripada di tempat lain. Mereka hanya dapat berlatih di ruang kecil, dan mereka tidak dapat merasakan dunia yang luas dan tak terbatas, sehingga mereka tidak dapat memahami jalan surga yang sebenarnya. Meskipun ruang pelatihan dikenal sebagai lambang jalan surga, bagaimanapun juga benda-benda buatan manusia tidak dapat dibandingkan dengan benda-benda alam. Saat itu, Xia Chen bercanda tentang apakah dia bisa menyewa tempat dengan keluarga Mochizuki di masa depan dan membayar sewa yang relatif bagus, dan memberikan apapun yang mereka inginkan. Saat itu, Su Chang Chuan sangat malu. Menurut aturan klan, keluarga Mochizuki tidak boleh bercampur dengan ras apapun. Setelah mengunjungi atraksi yang tak terhitung jumlahnya di dunia bulan perak, Su Chang Chuan membawa Long Chen dan yang lainnya ke gerbang yang gelap. Setelah melewati gerbang ini, ada area kehidupan terlarang di belakang. Area kehidupan terlarang adalah tempat terkutuk. Kecuali untuk beberapa balapan, tidak mungkin menginjakan kaki di area terlarang ini. Garis Miring Tapi jangan khawatir, Anda telah diberkati oleh totem leluhur. Dalam 100 tahun, kutukan area kehidupan terlarang tidak akan mengancam Anda. Ayo dan lihat. Petik 2 Dengan Su Chang Chuan memimpin, Long Chen dan yang lainnya juga mengikuti ke gerbang kegelapan. Setelah memasuki gerbang, energi spiritual yang kaya menghilang dalam sekejap, dan digantikan oleh suasana dingin. Menggigil di tulang manusia, seperti semangkuk topping air dingin, Guoran dan yang lainnya tidak bisa menahan perang dingin gelombang. Ada banyak energi spiritual di sini, yang hampir sama dengan di dunia bulan perak. Tetapi karena hukum kekacauan, energi spiritual semacam ini tidak dapat diserap, hanya untuk merasakan kebingungan. Long Chen merasakannya dengan hati-hati. Aku mengerti, alasan mengapa dunia yinyu memiliki energi spiritual yang begitu kuat adalah karena terhalangnya gerbang kegelapan. Kata Xia Chen dengan ekspresi terkejut. Saudara Xia benar, gerbang gelap menghalangi aura kekacauan dan membawa masuk energi spiritual, sehingga energi spiritual di dunia bulan perak sangat melimpah. Sayang sekali kultifasi klan Mochizuki saya tidak membutuhkan banyak energi spiritual, jadi aura ini terbuang sia-sia oleh kami. Su Changchuan berkata dengan senyum masam. Awalnya, Guoran ingin bertanya pada keluarga Mochizuki bagaimana berkultifasi, tetapi ditarik oleh Xia Chen. Guoran kemudian menelan kata-kata itu dan bertanya tentang rahasia kultifasi mereka. Ini adalah tabu besar. Selain dunia bulan perak, keluarga Mochizuki kami memiliki dua dunia lain. Kedua dunia ini dihancurkan oleh patriar kita sebelumnya. Saya akan menunjukkan kepada Anda. Berjalan melalui dunia yang gelap, di mana waktu tampaknya stagnan, ruang terus-menerus terdistorsi, orang tidak dapat menemukan arah saat berjalan, dan mereka bahkan tidak tahu apakah mereka berjalan di atas kaki mereka. Sangat tidak nyaman berada di sini, dan saya bahkan tidak dapat mengidentifikasi arahnya. Untungnya, ada Su Changchuan sebagai pemandu, jika tidak, Long Chen dan yang lainnya tidak akan berani berjalan ke sini. Begitu mereka tidak dapat menemukan jalan keluar, semuanya akan berakhir sepenuhnya. Di ruang yang kacau, setelah berjalan lebih dari satu jam, sebuah portal tiba-tiba muncul di depan mereka. Saat mereka memasuki portal, mata mereka tiba-tiba berbinar, dan mereka memasuki dunia yang sunyi. Mengaum. Long Chen dan yang lainnya tidak melihat dunia di depan mereka, ketika ada raungan di depan mereka, tanah berguncang, dan kemudian alarm yang keras berbunyi. Monster gelap telah menginvasi. Wajah Su Changchuan berubah, dan dia segera bergegas. Bab 4105, Rahang jatuh. Long Chen dan yang lainnya mengikuti, dan terbang tidak jauh, mereka melihat portal di depan mereka, dan di portal itu, ada monster yang tak terhitung jumlahnya dengan gas hitam, dari portal besar itu keluar. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik klan Mochizuki yang tak terhitung jumlahnya memegang pedang tajam dan bertarung melawan monster-monster ini. Monster-monster ini terlahir dengan dua kaki, tetapi empat lengan. Tingginya lebih dari sepuluh kaki, tetapi memiliki kepala yang besar. Kepalanya seperti lembu dan keledai. Tanduk di kepala tidak tumbuh ke atas, tapi mendatar. Membentang ke samping, sangat aneh. Mereka memiliki aura yang kuat, dan mereka seharusnya mirip dengan raja manusia yang kuat dalam hal fluktuasi. Cakar mereka seperti kait, otot mereka menonjol, dan satu cakar menembus kehampaan, membuat dentuman sonic yang keras. Sungguh kekuatan darah dan daging yang kuat. Guoran dan yang lainnya terkejut. Monster-monster ini jauh lebih kuat dari realm king biasa. Hal yang paling menakutkan adalah monster-monster ini terus-menerus mengalir keluar dari gerbang ruang angkasa, dan jumlahnya jutaan. Dan di balik pintu ruang, saya tidak tahu berapa banyak. Pusat kekuatan keluarga Mochizuki melawan monster-monster ini dengan sekuat tenaga, tetapi mereka masih didorong mundur oleh monster-monster ini. Tidak ada pembangkit tenaga listrik Tianzun di sini, dan mereka lengah. Kakak Long, bantu aku. Teriak Su Changchuan. Nyatanya, dia tidak perlu berbicara, Guoran dan yang lainnya sudah bergegas keluar. Mereka belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya, dan mereka hanya ingin melihat kekuatan mereka. Puff puff. Prajurit darah naga bergegas ke medan perang, dan segera menusuk tim monster gelap seperti pisau tajam. Pedang itu berterbangan, dan monster gelap yang kuat itu segera dipotong-potong. Ternoda tinta. Prajurit Dragonblood bergegas ke medan perang, tidak bekerja sama satu sama lain, tetapi saling bertarung, saling membunuh tanpa pandang bulu. Prajurit darah naga seperti harimau ke dalam kawanan. Mereka lebih ganas dan kejam dari monster gelap ini. Hampir setiap pedang jatuh, monster-monster itu hancur berkeping-keping. Ini. Su Changchuan masih membuat langkah besar. Ketika dia melihat prajurit darah naga memenggal monster gelap berkeping-keping seperti memotong melon dan sayuran, dia tertegun di tempat. Dia tahu betapa kuatnya Longchen, tetapi dia tidak menyangka bahwa setiap bawahan Longchen begitu menakutkan. Begitu mereka memasuki medan perang, mereka menginterupsi serangan monster gelap, biasanya menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan, tanpa kahlian sama sekali. Lebih dari 400 prajurit darah naga bergegas maju dalam satu busur, dan sebagian besar medan perang dikosongkan dalam sekejap. Tidak hanya Su Changchuan yang tertegun, tetapi semua orang kuat dari klan Mochizuki juga tertegun. Orang-orang di depan mereka ini jelas adalah sekelompok raja abadi, tetapi di hadapan monster gelap tingkat raja-kerajaan, mereka dapat mengalahkan mereka dengan cara yang merusak. Mereka belum pernah melihat cara yang begitu kuat dalam hidup mereka. Prajurit Dragon Blood pemberani dan tak terkalahkan, dan trik mereka sengit. Setiap trik dapat menyebabkan korban dalam skala besar. Dalam menghadapi musuh tak berujung di sekitar mereka, mereka bisa berjalan bebas di bawah serangan musuh. Mendaki penuh dengan bahaya, tetapi Anda selalu dapat mengatasi bahaya pada saat bahaya itu datang. Melihat wajah Su Changchuan yang ketakutan dan klan Wang Yue yang kuat, Long Chen merasakan sedikit kebanggaan di hatinya. Bahkan di alam abadi, prajurit darah naga juga tak terkalahkan. Saat alarm berbunyi, kehampaan bergetar, dan ada orang-orang kuat dari Yang Mulia Surgawi yang datang. Tetapi setelah mereka tiba, mereka juga lamban. Saya melihat di mana legion darah naga lewat, daging dan darah beterbangan, dan monster gelap terus berdatangan, tetapi garis depan secara bertahap menyusut. Yang bergerak. Ini benar-benar tempat yang bagus. Akan lebih baik lagi jika musuh lebih kuat dan jumlahnya bisa dikendalikan. Xia Chen tidak bisa menahan nafas saat dia melihat ke medan perang. Prajurit Dragonblood biasanya tidak memiliki musuh, jadi mereka hanya dapat belajar satu sama lain untuk memverifikasi, tetapi verifikasi ini sangat terbatas, dan ruang untuk peningkatan juga terbatas. Lagi pula, prajurit darah naga, bertarung satu sama lain, tidak bisa menjadi pertempuran yang mengancam jiwa, jadi Long Chen meminta prajurit darah naga untuk belajar sesedikit mungkin, agar tidak mempengaruhi kinerja normal. Untuk Dragonblood Warriors, mungkin kekuatan mereka bukan yang terkuat, tetapi kartu truf mereka dalam pertempuran adalah pengalaman tempur mereka yang kaya. Pada saat bertarung dengan musuh, mereka dapat memahami kelemahan lawan dan membunuh mereka dengan sekali serang. Musuh. Setiap prajurit darah naga dibunuh oleh Long Chen dari lautan mayat. Mereka tidak takut dengan pertarungan kelompok, dan mereka tidak takut mati. Mereka tampaknya dilahirkan untuk berperang. Hanya dalam pertempuran mereka dapat memahami kebenaran hidup. Terlebih lagi, setiap kali mereka menghadapi lawan yang kuat atau makhluk jahat, mereka akan bersemangat untuk bertarung dengan sengit, karena lawan yang berbeda akan meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Untuk prajurit darah naga, Long Chen tidak memberi mereka terlalu banyak nasihat, dan Long Chen hanya memberikan pil obat dan properti. Xia Chen dan Guoran juga hanya mengajari mereka cara mengatur formasi, cara bekerja sama satu sama lain, dan keterampilan pribadi. Tidak persis sama. Mungkin ini adalah satu-satunya cara agar mereka dapat saling melengkapi kekuatan dan kelemahan dan bekerja sama dengan mulus, dan seperti sekarang, mereka saling bertarung, mereka mengumpulkan lebih banyak pengalaman, dan serangan datang dari segala arah gelombang dapat membuat mereka rasakan tekanannya, jika tidak maka tidak masuk akal sama sekali. Untuk legion darah naga, ini hanyalah makanan biasa, tetapi untuk keluarga Mochizuki, rahang mereka hampir jatuh saat ini, mereka belum pernah melihat legion sekuat itu. Pada saat sebatang dupa, legion darah naga telah mendekati gerbang ruang angkasa. Di tanah, mayat tak berujung telah ditinggalkan, dan tidak ada yang tahu berapa banyak monster gelap yang telah mereka bunuh. Saat ini, gerbang ruang angkasa tidak lagi bergetar, dan tidak ada monster gelap yang masuk lagi. Setelah beberapa nafas, semua monster gelap yang menyerang terbunuh. Cek 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 cek. Rajurit Dragonblood menyarungkan pedang panjang mereka, dan gerakan mereka seragam. Setelah mencabut pedang panjang, aura kekerasan di tubuh mereka menghilang seketika, dan mereka kembali ke penampilan normal mereka, masing-masing dengan ekspresi tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada kegugupan atau kegembiraan, seolah-olah hal sepele telah tercapai. Bagaimana perasaanmu? Longchen bertanya pada Guo Ran. Monster gelap ini penuh dengan tirani, dengan kecerdasan yang sangat rendah, mereka tidak mengerti rasa takut, mereka hanya tahu bagaimana menyerang dengan insting. Tubuh mereka juga sangat aneh, otak mereka keras, tanduk dan cakar mereka sebanding dengan prajurit kerajaan, tetapi leher, ketiak, dan lutut mereka adalah titik lemah yang fatal. Mereka tipikal serangan tinggi dan pertahanan rendah, yang sangat cocok untuk latihan tangan. Kata Guo Ran. Longchen menganggup, dan Guo Ran juga tergerak. Jika ada tempat seperti itu, setelah para prajurit darah naga berkumpul, mereka dapat menggunakan monster-monster ini untuk melatih tangan mereka, sehingga para prajurit darah naga dapat mempercepat peningkatan mereka. Setelah memasuki tahap akhir Raja Abadi, kecepatan prajurit darah naga melambat secara signifikan, dan penyerapan pil obat juga mulai melambat. Ini karena mereka tidak mengalami pertarungan intensitas tinggi dan tidak dapat merangsang mereka, dan tidak ada yang bisa dipelajari satu sama lain. Diperlukan. Kakak Long, jika kamu suka di sini, kami bisa memberimu bagian dunia ini. Setelah mendengarkan percakapan Longchen dan yang lainnya, Su Changchuan berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Bab 4106, Dewa Bulan Singhui dan Beri aku dunia ini. Longchen dan yang lainnya terkejut, bisakah Su Changchuan menjadi tuannya? Kakak Long, aku tidak akan mengatakan hal-hal yang salah itu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Faktanya, ketiga dunia ini adalah penghalang dunia bulan perak saya. Sebelumnya kami hanya memiliki Silver Moon World, menghadapi serangan monster gelap, meskipun kami cukup kuat untuk menghancurkan serangan mereka setiap saat. Tapi kami tahu itu berbahaya, jadi kami membayar mahal dan menjatuhkan tiga dunia. Dengan cara ini, monster gelap harus melewati tiga level pertama jika ingin menyerang dunia bulan perak. Su Changchuan berkata, Bukankah bagian depanmu diregangkan? Di masa lalu, Anda hanya perlu melindungi satu dunia, tapi sekarang Anda perlu melindungi empat dunia. Siachen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu benar, tapi tidak ada cara untuk menghadapi monster kegelapan. Jika ada masalah dengan gerbang luar angkasa, pasukan gelap akan langsung menuju Huanglong, dan keluarga Mochizuki akan terancam punah. Saya memberikan salah satu dunia kepada Saudara Long, sebenarnya, saya ingin menggunakan kekuatan Saudara Long untuk membantu klan Mochizuki saya memblokir monster gelap. Tapi jangan khawatir, Kak Long, klan Mochizuki kami juga akan memberikan bantuan, dan kami tidak akan membiarkanmu bertarung sendirian. Su Changchuan berkata, Ketika Su Changchuan mengatakan ini, Guoran dan talenta lainnya tiba-tiba menyadari bahwa Su Changchuan tidak bodoh. Dia memberi Long Chen dunia. Terus terang, biarkan mereka menjadi perisai. Long Chen memiliki ekspresi tenang di wajahnya, yang sesuai dengan harapannya. Keluarga Mochizuki menjaga area kehidupan terlarang yang begitu luas. Jika mereka ingin bekerja sama dengan mereka, mereka harus membayar harga tertentu. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Su Changchuan, Long Chen menggelengkan kepalanya. Kenapa? Kakak Long tidak puas. Namun, di mana klan Mochizuki kita berada, tidak peduli sisi dunia mana, itu terhubung dengan kita. Diperlukan untuk menggunakan dunia bulan perak untuk mengekstraksi hukum sembilan surga, jika tidak, satu dunia tidak dapat diaktifkan sama sekali. Su Changchuan buru-buru berkata, Long Chen melambaikan tangannya dan berkata, kakak Changchuan, kakak Changchuan, jangan salah paham, aku tidak ingin berada di sini karena tempat ini dibeli oleh para senior keluarga Mochizuki dengan hidup dan darah. Saya, Long Chen, tidak memiliki prestasi dan gaji. Saya tidak tahan dengan dunia seperti itu sama sekali. Petik 2 Lalu apa maksudmu? Su Changchuan terkejut. Maksud bos saya, dunia kita sendiri perlu diketik sendiri. Guoran tertawa. Dia tahu karakter Long Chen. Long Chen paling tidak suka berhutang budi, dan hubungannya dengan keluarga Mochizuki hanyalah sebuah kemitraan. Long Chen tidak ingin memanfaatkan orang lain. Jika itu tentang sumber daya, Anda berhutang sesuatu, tidak masalah, Anda dapat membayarnya kembali kapan saja di masa mendatang. Tapi apa yang dikatakan Long Chen sebagai ganti nyawa orang? Long Chen tidak akan menginginkannya, jika tidak, dia akan merasa tidak nyaman, dan hutang cinta manusia akan terlalu rumit. Long Chen berdiri tegak dan tidak takut pada apapun, hanya takut berhutang bantuan yang belum terselesaikan semacam ini. Utang. Tidak apa-apa, tapi terlalu sulit untuk menjatuhkan satu dunia, dan bahkan jika itu diturunkan, masih menjadi pertanyaan apakah kamu bisa mempertahankannya. Selain itu, jika Anda ingin mengaktifkan dunia, Anda juga membutuhkan inti medan bintang. Saudara Long, apakah Anda memilikinya? Su Changchuan berkata, inti dari medan bintang, yang ini benar-benar tidak ada. Long Chen terkejut, inti bidang bintang sangat berharga. Itu adalah inti dari medan bintang. Jika Anda ingin mendapatkan inti, Anda harus menghancurkan medan bintang. Anda tidak dapat membeli barang ini. Tidak masalah, masih ada Starfield Core yang tersisa di rumah harta karun keluarga Mochisuki saya. Jika Anda membutuhkannya, kami dapat meminjamkannya kepada Anda. Pada saat ini, sebuah suara datang. Tuan Patriarch. Seru semua orang, tidak tahu kapan, Patriarch dari Moon Moon Clan juga datang. Long Chen membungkuk sedikit, inti dari medan bintang terlalu berharga. Jika Patriarch meminjamkan saya, saya tidak tahu kapan saya bisa membayarnya kembali. Dengarkan Chang Chuan, kamu bisa membuat alkimia. Patriarch of the Moon Moon Clan memandang Long Chen dan berkata, Memang, Long Chen mengangguk. Pernahkah kamu mendengar tentang Pil Dewa Bulan Singhui? Kata Patriarch Clan Bulan-Bulan. Aku tahu, itu adalah kekuatan bintang dan bulan yang kental, ramuan obat dengan atribut ilahi. Hanya saja saya hanya mengetahui tiga formula, dan saya tidak memiliki semua obat berharga di tangan saya, terutama dua obat utama, Singhui Chao dan Lunakui, yang tidak dapat disuling sama sekali. Kata Long Chen. Ketika saya mendengar bahwa Long Chen juga bisa membuat alkimia, mata semua pembangkit tenaga klan Moon Moon langsung menyala. Ketika mereka mendengar bahwa Long Chen mengetahui tiga formula, hati Moon Moon Patriarch melonjak dengan liar. Apakah kamu benar-benar tahu ketiga formula itu? Kepala klan Mochizuki tidak bisa tenang. Memang, saya hanya tahu tiga jenis. Ketiga jenis Pil Starlight Moon God ini memiliki tiga kegunaan, yaitu, pembangunan fondasi, kehidupan, dan pembakaran darah. Inilah yang saya lihat di buku kuno Akademi Lingkiao, karena pil obat ini tidak digunakan oleh ras manusia saya, dan saya tidak pernah mengumpulkan obat berharga pada formula obat. Jika Patriarch dapat memberikan obat langka, saya akan mengikuti bersedia untuk mencobanya. Kata Long Chen. Sebenarnya, resep Pil Singhui Moon God Pil ada untuk mengenang Pil Emperor. Long Chen tidak ingin ditanyai, jadi dia hanya mengatakan bahwa dia melihatnya di Akademi. Ternyata semuanya benar, Long Chen, jika kamu bisa memperbaiki ketiga ramuan obat ini, klan Mochizuki ku akan selamanya menganggapmu sebagai sekutu bergerigi. Kepala klan Mochizuki berkata dengan bersemangat. Orang lain mungkin tidak mengerti mengapa Patriarch begitu bersemangat karena mereka tidak mengetahui rahasia klan bulan-bulan. Sebagai Patriarch, dia tahu bahwa Singhui Moon God Pil memang memiliki tiga jenis resep Pil, tetapi dua jenis resep Pil telah hilang, dan sekarang klan Mochizuki hanya memiliki Singhui Yue yang paling dasar untuk membangun fondasi. Jika Long Chen dapat memurnikan roh kelahiran dan Pil Starlight Moon God Pil yang membakar darah, maka seluruh klan Mochizuki akan bangkit seperti komet gelombang Patriarch. Klan Mochizuki akhirnya mengerti mengapa Long Chen ketika dia tiba, totem leluhur akan bangunkan dia, dan Long Chen yang emosional membawa harapan untuk kebangkitan keluarga Mochizuki. Saya tidak bisa menjamin ini. Selama Patriarch bisa memberikan obat yang berharga, anak itu mau mencobanya. Long Chen berkata dengan rendah hati. Oke, obat berharga apa yang dibutuhkan, katamu. Patriarch klan bulan-bulan berkata dengan penuh semangat. Pil Dewa Bulan Singhui tingkat dasar membutuhkan rumput Singhui, bunga matahari luna, sisandra, kiksingen. Long Chen mengatakan ribuan obat berharga dalam satu tarikan napas, dan Patriarch klan bulan terkejut dan senang. Ini memang obat berharga untuk memurnikan pil Starlight Moon God. Artinya, Long Chen tidak banyak bicara. Titik. Petik 2. Jika ada yang di atas, tolong persiapkan lebih banyak untukku. Yang lain tidak perlu dipersiapkan. Saya memilikinya sendiri, kata Long Chen. Oke, aku akan segera bersiap. Patriarch of the Moon Moon Clan menghilang setelah berbicara, dan pergi untuk menyiapkan obat berharga secara langsung. Su Chang Chuan dan orang kuat lainnya dari Moon Moon Clan bahkan lebih bersemangat. Kakak Long, kamu benar-benar bintang keberuntungan dari Moon Wacin Clan ku. Anda harus tahu bahwa kami terjebak oleh Brahma Agung pada pil obat. Kedatanganmu seperti melegakan. Su Chang Chuan berkata dengan penuh semangat. Ternyata keluarga Mochizuki tidak memiliki pil obat untuk digunakan. Mereka telah bekerja sama dengan perusahaan perdagangan Huayun, tetapi pil obat yang disempurnakan oleh perusahaan perdagangan Huayun sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Akibatnya, klan Mochizuki mengalami kehidupan yang sangat sulit. Ayo pergi, kamu tidak perlu membaca sisanya, kembali ke alkimia dulu. Long Chen meraih tangan Yu King Suan dan berkata, dia tahu bahwa sudah waktunya bagi Yu King Suan untuk tampil, dan pada saat yang sama, sebuah pemikiran muncul di hatinya. Musuh dari musuh adalah teman. Mungkin, keluarga Mochizuki dapat bekerja sama secara mendalam, dan kemudian menjadikan keluarga Mochizuki sebagai pusatnya, dan menghubungi lebih banyak orang yang menentang Brahma Agung. He he, aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang, tapi juga usap hidung besarmu. Bab 4107, Portal Gelap Ledakan Di bawah tatapan pusat kekuatan klan Mochizuki yang tak terhitung jumlahnya, awan petir tak berujung bergulung dan bergemuruh, mengunci Yu King Suan, yang sedang menyempurnakan alkimia. Om! Saat tutup tungku diangkat, sinar cahaya kemasan melesat ke langit dan memasuki langit. Pada saat itu, Guntur tak berujung meraung, tetapi ditelan oleh naga Guntur besar dan tidak bergegas ke sisi tungku pil. Jin Dan, ini adalah pil Dewa Bulan Singhui tingkat inti emas. Suara Patriar Klan Wang Yue bergetar, dan beberapa pusat kekuatan generasi yang lebih tua bahkan lebih menangis. Untuk pembangkit tenaga listrik generasi muda, mereka tidak memahami pil obat, dan mereka tidak mengetahui perbedaan antara pil obat yang biasa mereka makan dan pil emas yang mereka makan hari ini. Tiga pil emas kelas atas, dan sisanya adalah pil harta karun kelas atas. Kualitas adalah pilihan terbaik, ini telah melampaui level saya yang biasa. Silver Moon World memang tempat yang berharga untuk alkimia. Yu King Suan melihat pil di tangannya, wajahnya penuh kekaguman. Alkimia di sini penuh dengan energi spiritual, jalan surga sudah lengkap, dan alkimia adalah hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Juga minta Patriark untuk berkomentar. Long Chen mengambil pil Dewa Bulan Singhui dari Yu King Suan dan memberikannya kepada Patriark Klan Bulan-Bulan. Patriark Klan Pengamat Bulan mengulurkan tangannya dan mengambil pil obat dari tempat yang berharga. Ketika dia merasakan fluktuasi kekuatan obat dalam pil obat, itu seribu kali lebih kuat dari yang biasanya dia minum, dan tangannya gemetar karena kegirangan. Pembangkit tenaga generasi tua Wang Yue lainnya juga berkumpul, dan ketika pil obat dimulai, kegembiraan mereka tidak dapat disembunyikan. Long Chen, jika Anda dapat memberikan pil Starlight Moon God Pil dalam jumlah besar, keluarga Mochizuki saya adalah sekutu Anda yang paling setia. Selama tidak melanggar ajaran leluhur, keluarga Mochizuki saya bersedia melewati api dan air untuk Anda. Patriark keluarga Mochizuki menarik nafas dalam-dalam. Dia menarik nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia harus khusyuk. Keluarga Mochizuki telah terjebak selama bertahun-tahun karena pil obat, dari kejayaan hingga kemunduran. Sekarang dia melihat harapan, dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Patriark itu serius, dan alkimia bukan apa-apa bagi kita. Di masa depan, pil dari keluarga Mochizuki akan membungkusku. Kata Long Chen. Sebenarnya Long Chen senang di hatinya, dan dengan dukungan keluarga Hopeiwe, Long Chen juga memiliki pijakan dini yingtian. Tuan Patriark, kedengarannya terlalu jauh. Nama saya Sujian Siong. Anda bisa memanggil saya Paman Siong di masa depan. Mulai hari ini dan seterusnya, kami adalah keluarga, dan masalah Long Chen Anda adalah masalah keluarga Mochizuki saya. Sujian Siong menepuk dadanya dan berkata, Kalau begitu terima kasih Paman Siong. Long Chen berkata dengan kepalan tangan. Melihat Long Chen tidak menolak, Sujian Siong tertawa dan berkata, Hahaha, karena kita adalah keluarga, jangan gunakan kata terima kasih, sepertinya terlalu aneh. Sebagai Patriark, kemampuan Sujian Siong untuk melihat orang lebih tinggi dari yang lain. Meskipun dia tidak mengenal Long Chen, dia dapat melihat karakter umum Long Chen melalui pengamatan rahasia selama dua hari terakhir. Long Chen adalah orang yang sangat bangga di tulangnya, dan dia juga sangat memperhatikan janji, dan dia dengan mudah tidak mau berhutang budi kepada orang lain. Orang-orang seperti itu tidak mudah dihadapi, tetapi begitu mereka diserahkan, mereka dapat mempercayakan hidup dan mati mereka kepada pasangan satu sama lain. Kesan Long Chen tentang keluarga Mochizuki juga bagus. Yang paling penting adalah Dabrahma menyusup ke keluarga Mochizuki, yang berarti keluarga Mochizuki jelas bukan kelompok besar Brahma. Mereka sangat andal dan dapat dipercaya. Untuk sesaat, seluruh klan Mochizuki terjebak dalam karnaval. Dengan pil, mereka tidak akan pernah terjebak di leher mereka lagi. Mulai saat ini, klan Mochizuki akan berkembang pesat. Pak Aman Siong, masalah ini membutuhkan kerahasiaan mutlak, kata Long Chen. Jangan khawatir, saya telah menyerahkan masalah ini ke totem roh leluhur. Tidak ada seorang pun di klan bulan-bulan yang dapat mengetahui rahasia ini, bahkan seorang pencari jiwa pun tidak, kata Sujian Siong. Baru pada saat itulah Long Chen memahami bahwa beberapa kekuatan emosional menggunakan metode ini untuk menyimpan rahasia. Tidak heran jika banyak pencarian jiwanya tidak menemukan apapun. Long Chen, ku dengar kamu tidak menginginkan tiga dunia yang telah kita rebut. Ini adalah area terlarang yang dikendalikan oleh klan Mochizuki kami. Anda dapat melihat apa yang Anda suka. Mari kita pelajari bersama. Sujian Siong langsung mengeluarkan satu peta, dia lebih cemas daripada Long Chen sekarang. Dia berharap Long Chen bisa tinggal di keluarga Mochizuki untuk meramu pil untuk mereka, karena terlalu banyak kekurangan pil obat untuk keluarga Mochizuki. Sisipkan aplikasi, replika sempurna dari artefak pengejaran buku versi lama, aplikasi yang dapat bersumber mini reading. Semakin cepat orang klan menggunakan pil obat, semakin cepat mereka bisa mulai. Mereka berpacu dengan waktu, yang dapat mempengaruhi masa depan klan Mochizuki. Saat peta dikeluarkan, Long Chen melihat sungai hitam panjang. Sungai panjang ini adalah area kehidupan yang dibatasi. Lokasi klan Mochizuki hanyalah sebagian dari wilayah kehidupan yang dibatasi. Dalam kata-kata klan Mochizuki, untuk memenuhi janji mereka, klan Mochizuki menjaga daerah ini. Oleh karena itu, area ini memiliki tanda khusus yang hanya dapat mereka kendalikan. Di daerah ini, terdapat ratusan tanda bulan berwarna perak, namun di antara tanda-tanda tersebut, hanya tiga yang terang, artinya ketiga dunia ini dikendalikan oleh mereka, dan sisanya, semuanya dalam keadaan tandus. Paman Siong, bulan ini lebih besar dari yang lain, apakah ada yang istimewa tentangnya? Long Chen menunjuk ke tanda bulan dan berkata gelombang ketika Long Chen menunjuk ke tanda bulan, wajah Sujian Siong dan yang lainnya sedikit berubah. Ubah, jangan pikirkan tempat ini, ini adalah dunia yang tandus, dan di dalamnya ada segel yang dibuat oleh leluhurku dari klan Mochizuki dengan nyawa mereka. Setelah segel dibuka, pintu ke dunia gelap akan terbuka. Pada saat itu, tidak hanya klan Mochizuki kita yang akan hancur dalam sekejap, tapi juga sembilan langit dan sepuluh tempat. Petik 2 Sangat serius, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Ada desas-desus bahwa perang kekacauan adalah karena seseorang membuka pintu kegelapan, sehingga sembilan hari dan sepuluh tempat dipukuli setengah lumpuh. Di sembilan langit dan sepuluh tempat hari ini, jalan surga tidak lengkap, dan semua ras telah jatuh. Jika kita membuka gerbang kegelapan, kita tidak akan memiliki kekuatan era kekacauan, dan akan hancur dalam sekejap. Wajah Sujian Siong serius dan otentik. Keluarga Mochizuki berada di area kehidupan terbatas hanya untuk menjaga dunia yang tersegel ini. Long Chen bertanya. Ya. Kalau begitu Dabrahma tidak takut untuk memprovokasi kalian, pecahkan saja toplesnya dan hancurkan, semua orang tidak melewatinya, buka saja segelnya. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Dia tidak takut, karena dia tahu bahwa klan Mochizuki kita akan menepati janji kita dan melindungi segelnya bahkan jika kita mati. Sujian Siong menghela nafas, dengan nada kemarahan dan ketidakberdayaan yang tak berujung. Long Chen ingin bertanya kepada siapa klan bulan-bulan berjanji, tetapi itu mungkin terkait dengan rahasia klan bulan-bulan, jadi lebih baik tidak bertanya, tetapi klan bulan-bulan dapat menyimpan di sini selama beberapa generasi untuk sebuah janji, yang mana benar-benar membuat kekaguman dari hati. Long Chen melihat ke peta, matanya menyapu semua bulan, dan akhirnya matanya tiba-tiba menyala, menunjuk ke satu tempat. Bagaimana di sini? Sujian Siong dan yang lainnya melihat tempat yang ditunjuk Long Chen, masing-masing dengan ekspresi aneh di wajah mereka, Sujian Siong menghela nafas. Mengapa kamu tidak mengubah tempat itu? Bahkan jika aku mengumpulkan kekuatan keluargaku, aku tidak dapat menjatuhkannya. Bab 4108, Perasaan Detak Jantung Tidak mungkin, beberapa bulan lagi dari gerbang kegelapan, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Sebenarnya, tempat yang kamu pilih adalah celah dari Dark Portal, dan itu adalah celah pertama. Anda dapat menganggap zona terlarang sebagai labirin yang penuh dengan gerbang. Dark Portal adalah lorong yang panjang dan sempit. Gerbang lorong itu disegel, tetapi ada celah di sebelah gerbang itu. Monster-monster gelap itu masuk melalui celah itu. Celah pintu juga dibagi menjadi berbagai ukuran. Di tiga dunia yang kami lawan, celah pintunya relatif kecil, dan hanya monster gelap tingkat raja yang bisa menyerbu. Hanya ketika celah pintu membengkak, kadang-kadang beberapa monster gelap tingkat dewa akan masuk. Meski begitu, ada terlalu banyak monster gelap, dan terkadang, ribuan monster gelap tingkat dewa akan menyerbu bersama. Jika tidak hati-hati akan menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Hal yang paling tidak berdaya adalah retakan di pintu ini melonjak seperti gelombang pasang, dan monster gelap di balik pintu sedang menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak kapan saja, sehingga sulit untuk dicegah. Dan dunia yang Anda pilih seringkali memiliki monster setingkat dewa. Dalam istilah ras manusia Anda, itu setara dengan keberadaan tingkat manusia. Dan begitu muncul, ada ribuan, atau bahkan ratusan ribu. Ini bukan yang paling tidak nyaman, karena ketika celah di pintu lebar, akan ada monster tingkat bumi yang menyerbu, dan bahkan mungkin ada monster tingkat Tianzun. Raksasa Mungkin kita bisa mengambil semuanya sekaligus, tapi mengambilnya lebih mudah daripada menahannya. Jangan bicara tentang tempat itu, bahkan tiga dunia yang kita menangkan sering diserang oleh monster, yang akan membawa korban dalam jumlah tertentu setiap tahun. Jumlah monster gelap tidak ada habisnya, dan kita tidak bisa membiarkan korban seperti itu menghabiskannya. Su Jian Xiong berkata, Ternyata tidak sulit untuk menjatuhkan sebuah dunia, tapi kesulitannya terletak pada kemampuan untuk mempertahankan sebuah dunia. Setiap dunia memiliki saluran luar angkasa, dan monster gelap terus menyerbu, dan tidak ada hukum sama sekali. Yang disebut hanya mereka yang menjadi pencuri selama seribu hari, tetapi tidak ada pencuri yang mencegah mereka selama seribu hari. Semangat orang selalu tegang saat dijaga seperti ini sepanjang hari. Belum lagi sumber daya manusia dan material yang banyak, korban jiwa juga akan banyak. Tidak mampu sama sekali, jadi mereka tidak pernah terpikir akan tempat itu. Jangan bicara tentang itu, bahkan tiga dunia yang mereka taklukkan, orang merasa sedikit hambar. Jika bukan karena alasan strategis, mereka bahkan akan merelakan ketiga dunia ini, karena memang tidak bisa dikonsumsi. Pada awalnya, tiga dunia diletakkan dan sumber daya dari tiga dunia dieksploitasi. Sekarang ketiga dunia tidak memiliki banyak nilai kecuali untuk penyebaran strategis. Oleh karena itu, bahkan jika mereka memberi Longchen, mereka tidak akan merasa buruk, tetapi akan berterima kasih kepada mereka. Longchen Juga, karena terlalu dekat dengan gerbang kegelapan, begitu dunia itu ditempati, aku khawatir monster gelap dari dunia lain akan tertarik, dan mereka mungkin menghadapi dampak monster gelap setiap hari. Satu orang tua dari Moon Moon Clan berkata, monster berdebar setiap hari. Longchen langsung tergerak, belum lagi apakah dia bisa mendapatkan keuntungan lain di dunia itu, mayat monster itu saja membuat Longchen agak tidak bisa menahan godaan. Di ruang kacau Longchen, pohon yin dan pohon fusang kuno membutuhkan banyak darah dan daging. Mayat raksasa kuno di ruang kacau semuanya telah dikonsumsi, dan mereka hampir tidak tumbuh hingga ketinggian 10 ribu mil. Ketika tidak ada persediaan mayat, Longchen menemukan bahwa pohon tai yin dan fusang kuno mulai menyusut, dan bahkan menjadi lebih kecil, dan sekarang menyusut menjadi hanya lebih dari 5 ribu mil. Iklan, aplikasi membaca yang saya gunakan baru-baru ini, Mimiria Dingap memiliki banyak sumber buku, semua buku, dan pembaruan dengan cepat. Belakangan, Longchen menemukan alasannya. Huolinger lah yang harus mengolah dan menyerap banyak api yin dan matahari, yang menyebabkan penyusutan mereka. Dan kultivasi Huolinger saat ini telah mencapai kemacetan. Jika berhenti, itu dapat mempengaruhi batas atas pertumbuhan masa depan Huolinger. Jadi Longchen membiarkan Huolinger berkultivasi dengan percaya diri dan berani, dan dia memikirkan sisanya. Sekarang ada monster tak berujung, ini benar-benar tertidur, dan seseorang mengirim bantal. Iya, ada monster yang menyerang setiap hari, dan itu masih jenis yang terus berdatangan. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, dan dia tidak ingin Longchen mengambil risiko. Apakah ada hal yang begitu baik? Longchen berkata dengan heran. Hal baik. Termasuk Sujian Siong, semua ahli Moon Moon Clan hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka, berpikir bahwa mereka salah dengar. Kamu benar-benar ingin mengambil tempat ini? Kata Sujian Siong. Yah, aku ingin mencobanya. Longchen mengangguk. Itu benar, beri kami waktu setengah tahun untuk bersiap. Pada saat itu, kami akan memusatkan semua kekuatan kami, dan dengan bantuan pil obat, kami harus yakin 60% untuk menjatuhkannya. Sujian Siong berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, 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 Paman Siong, aku ingin mengambil tempat ini sendiri. Aku tidak memerlukan seorang prajurit pun dari klan Mochisuki. Longchen buru-buru menggelengkan kepalanya. Kamu, apa maksudmu? Apakah kamu memandang rendah keluarga Mochisukiku? Kata-kata Longchen membuat Sujian Siong marah. Paman Siong, karena aku bisa memanggilmu Paman, aku tidak memperlakukanmu sebagai orang luar. Jika saya ingin meminjam sesuatu dari Anda, saya tidak perlu memberitahu saya, saya akan mengambilnya langsung, atau saya akan mengambilnya jika saya tidak meminjamnya. Tapi saya tidak ingin klan Mochisuki mengambil bagian dalam penciptaan dunia ini. Jika klan Mochisuki menderita korban, saya akan merasa bersalah selama sisa hidup saya. Kata Longchen. Longchen benar-benar tidak ingin membiarkan keluarga Mochisuki berpartisipasi. Jika keluarga Mochisuki menderita banyak korban, saya khawatir bantuan semacam ini tidak akan terbalas seumur hidup. Filosofi Longchen sangat sederhana, meminjam barang untuk barang, meminjam nyawa untuk seumur hidup, nyawa dan sumber daya tidak ada bandingannya, jadi untuk bantuan sumber daya, Longchen tidak akan menolak, tetapi sebaliknya, Longchen tidak akan berani menerima. Kakak Long, apakah menurutmu keluarga Mochisuki kurakus akan hidup dan takut mati? Kali ini, bahkan Su Changchuan tidak bisa menahan wajahnya gelombang Longchen buru-buru berkata, aku tidak bermaksud begitu. Kamu jelas memandang rendah kami. Su Changchuan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Longchen merasa bahwa dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Untungnya, Yu Kingsuan berdiri saat ini dan memberi Longchen tatapan putih. Longchen, ini benar, apakah kamu memperlakukan senior dari klan Wang Yue sebagai bukan apa-apa? Tentu saja, kita harus mengandalkan upaya para patriark dan senior di sini untuk menyerang tempat ini. Tanpa mereka, kita tidak akan bisa berhasil sama sekali. Titik-petik 2 Setelah Yu Kingsuan mengatakan ini, Su Jian Siong dan yang lainnya terlihat jauh lebih baik, dan keluarga Mochisuki juga sombong. Mereka mendapatkan ramuan yang didambakan dan merasa bahwa mereka terlalu banyak berhutang pada Longchen. Jika mereka tidak melakukan sesuatu untuk Longchen, mereka merasa tidak nyaman. Dan Longchen tidak ingin mereka ikut campur dalam masalah ini, yang membuat mereka merasa dibenci, sehingga mereka merasa marah. Longchen menepuk dahinya dengan ekspresi kesal di wajahnya. Dia benar-benar bodoh. Jika patriark dan senior yang mulia surgawi ini terlibat, tidak akan ada korban jiwa. Dialah yang terlalu banyak berpikir. Aku benar-benar minta maaf. Aku salah sekarang. Tentu saja saya membutuhkan bantuan senior Anda, Paman Siong. Maksud saya, mereka yang berada di bawah Tianzun tidak membutuhkannya. Longchen buru-buru berkata sambil tersenyum. Kakak Long, kamu, Su Changchuan segera berhenti. Kamu adalah pengecualian, kata Longchen buru-buru. Longchen mengatakan ini, dan senyum muncul di wajah Su Changchuan. Kapan kamu akan mulai? Kata Su Jian Siong. Besok. Apa? Keesokan harinya, Longchen dan yang lainnya serta lebih dari 30 ahli pemujaan surgawi dari klan bulan-bulan, termasuk Su Jian Siong, berjalan ke area kehidupan terlarang dan tiba di pusaran gelap yang besar. Ini adalah pintu masuk ke dunia itu. Seperti mulut iblis, itu terbuka tanpa suara, seolah menunggu makanan diantarkan ke pintu. Bab 4109, perubahan biji terata emas. Apakah kamu siap? Kata Longchen. Bos, semuanya sudah siap, jangan khawatir. Guoran berkata dengan percaya diri. Longchen mengangguk, dan kemudian langsung pergi ke gerbang gelap. Su Jian Siong yang mengikuti di belakang Longchen dan pusat kekuatan penghormatan surgawi dari klan pengamat bulan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala mereka secara diam-diam. Seorang anak adalah seorang anak. Apapun yang Anda lakukan, Anda penuh dengan darah, tetapi Anda tidak tahu betapa menakutkannya dunia itu. Di sisi lain, Su Chang Chuan mengikuti dengan ekspresi gembira di wajahnya. Kegembiraannya jauh lebih besar daripada kegugupannya, yang membuat Su Jian Siong dan yang lainnya menghela nafas, senang menjadi muda. Sayangnya, mereka telah mengalami terlalu banyak, dan mereka tidak akan pernah kembali ke masa muda dan kesembronoan. Konon semakin tua sungai dan danau, semakin tidak berani, tidak mungkin, mereka terlalu banyak mengalami rasa sakit, sekuat apapun seseorang, akan merasa ketakutan. Dipersiapkan, jika situasinya buruk, segera bawa mereka untuk mengungsi. Yang paling penting adalah memastikan keamanan Long Chen. Su Jian Siong berkata kepada orang-orang kuat dari Moon Moon Clan. Long Chen adalah harapan kebangkitan Moon Moon Clan. Bahkan jika dia mati, dia harus melindungi integritas Long Chen. Alasan mengapa mereka datang ke sini bersama Long Chen adalah membiarkan kenyataan meredam semangat Long Chen dan yang lainnya. Banyak ide anak muda yang tidak realistis tidak dapat dibalik. Hanya setelah hantaman realitas, ingatan mereka akan lama. Yang diharapkan Su Jian Siong adalah bahwa pukulannya tidak boleh terlalu besar, agar tidak menjatuhkan Long Chen dan yang lainnya. Mengaum Kerumunan baru saja melewati gerbang kegelapan, dan sebelum mereka dapat melihat situasi di sekitarnya dengan jelas, raungan tak berujung datang, dan niat membunuh yang kejam mengalir dari segala arah seperti air pasang. Siap-siap. Su Jian Siong diam-diam memerintahkan bahwa yang harus dia lakukan adalah mencoba melindungi semua orang dari kematian, jika tidak, keluarga Mochizuki tidak akan terlihat baik. Suang Long mengunci alam semesta, Yin dan yang mendominasi langit, Cong Eyal. Tepat setelah memasuki dunia ini, Xia Chen berteriak dan membuang 3.600 larik dalam satu tarikan napas. Dengan teriakannya, tirai cahaya besar disangga. Di tirai cahaya setengah bola, dua naga raksasa berkeliaran, satu hitam dan satu putih, satu yin dan satu yang. Saat kedua naga berenang, energi tak berujung mengalir ke formasi besar di 3.600 larik. Di antara, cahaya ilahi melonjak ke langit, menerangi seluruh dunia yang gelap. Ini adalah dunia yang sunyi. Anda dapat melihat pegunungan yang terus-menerus, tetapi tidak ada satupun tanaman atau pohon. Ketika formasi besar menyala, monster tak berujung berlari kencang dari kejauhan, nafas mereka kuat, mereka menginjak tanah, tanah bergetar, mereka mengaum, mengaum, seperti serigala yang telah kelaparan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya kelompok itu akhirnya melihat daging dan darah. Benar saja, semuanya adalah keberadaan para dewa. Seorang lelaki kuat dari klan penggerak bulan dan mengubah wajahnya. Meskipun mereka sudah bersiap di hati mereka, mereka masih merasa takut saat melihat monster gelap yang tak ada habisnya. Meskipun monster-monster ini, menurut klasifikasi ras manusia, juga merupakan kekuatan rasa hormat manusia, tetapi jumlahnya terlalu banyak, bahkan jika itu kuat, pernah dikelilingi oleh kelompok monster yang hanya tahu cara membunuh. Tidak sakit dan tidak takut, ditanpa dukungan, itu jalan buntu. Berapa lama? Long Chen bertanya. Sepuluh napas, kata Xia Chen. Oke, kami akan membelikanmu sepuluh napas. Long Chen tahu bahwa Xia Chen membutuhkan sepuluh napas untuk memadatkan formasi ke kondisi terkuatnya, tetapi selama waktu sepuluh napas ini, formasi tidak dapat terpengaruh secara parah. Paman Huai, Paman Siong, kamu di sini untuk membantu kami bertarung, kamu tidak perlu mengambil tindakan, tetapi ketika ada monster tingkat Tianzun, tolong bantu kami melakukan pembunuhan yang akurat. Long Chen selesai, itu saja keluar dari garis besar. Setelah Long Chen bergegas keluar, para prajurit darah naga juga membunuh satu demi satu, tetapi Xia Chen dan Guoran tidak bergegas keluar dalam formasi besar. Xia Chen sedang sibuk menyiapkan formasi, tetapi Guoran sedang menyambung platform tinggi, sibuk dengan pekerjaan itu luar biasa, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Bagaimana dengan saya? Suu Changchuan tercengang, yang lain membunuhnya, dia tidak tahu apakah akan tinggal di sini atau mengikutinya. Long Chen sepertinya telah melupakannya. Diam dan perhatikan, kata Sujian Siong. Lord Patriarch, kami, sebuah pembangkit tenaga listrik heavenly venerable tidak bisa membantu tetapi berkata, Dengarkan Long Chen, semua orang siap bertarung dan menanggapi Long Chen kapan saja. Sujian Siong berkata, menonton Long Chen dan yang lainnya bekerja sama dengan terampil, tanpa sedikitpun ketegangan, semuanya beres, dia memutuskan untuk mendengarkan Long Chen. Mengaum Monster gelap tak berujung dengan gas hitam di sekujur tubuh mereka, seperti setan yang dipenjara di neraka, dilepaskan, niat membunuh mereka setinggi langit, dan mata mereka membiru saat melihat Long Chen dan yang lainnya. Gaya pertama membuka langit. Long Chen bergegas paling cepat, pedang Minghong terhunus, tubuh bengkok, bayangan pedang berbentuk setengah bulan, dicambuk. Uf engah-engah. Bayangan pedang meraung, menembus langit, dan jatuh dengan kehendak langit. Monster-monster gelap yang bergegas masuk dengan panik dipotong menjadi bubuk. Monster gelap dengan tubuh yang kuat, di depan pisau Long Chen, seperti selembar kertas. Saya tidak tahu berapa banyak monster gelap yang saya bunuh dengan satu pisau, dan dengan paksa menghancurkan gunung ke tanah. Adegan itu sangat mengejutkan bahkan Sujian Siong tergerak. Kehendak yang mendominasi, hukum yang kacau, Anda harus menundukkan kepala di depan surat wasiat ini. Yang mengejutkan Sujian Siong bukanlah seberapa tajam gerakan Long Chen, tetapi pedang yang dipotong Long Chen gelombang mengandung keinginan untuk mendominasi dunia. Masuk akal bahwa tempat semacam ini ditempati oleh monster gelap, hukumnya benar-benar kacau, tidak dapat dikendalikan, dan bahkan menekan orang. Namun, pisau Long Chen membuat dunia menyerah. Alam gelap yang dibentuk oleh monster gelap tidak dapat membentuk blok yang efektif, jadi dia dibunuh oleh pisau Long Chen seolah-olah dia sedang menghancurkan dan membunuh begitu banyak monster. Di antara pembangkit tenaga listrik yang hadir, hanya Sujian Siong yang melihat pintu masuk, sementara pembangkit tenaga pengamat bulan lainnya tidak mengerti. Oleh karena itu, mereka mengira Long Chen harus menghadapi hukum kekacauan, menghancurkan alam gelap, dan menghancurkan dunia dengan satu pedang. Titik. Mereka semua tercengang. Kekuatan pedang ini, bahkan pembangkit tenaga tingkat penghormatan surgawi seperti mereka tidak dapat melakukannya. Apa situasinya? Hah? Setelah Long Chen menebas pisau, dia tiba-tiba merasakan biji teratai emas di ruang yang kacau dan sedikit gemetar. Ketika pikiran Long Chen tenggelam ke dalam ruang yang kacau dan melihat biji teratai emas, dia menemukan bahwa biji teratai emas yang jatuh ke dalam kelesuan setelah runtuhnya gerbang yang su tampaknya memiliki sedikit lebih berkilau saat ini. Tapi kilau ini sangat lemah, dan nafasnya sepertinya sedikit lebih kuat, tapi sepertinya tidak lebih kuat, membuat Long Chen berpikir bahwa dia berhalusinasi. Mungkinkah membunuh monster gelap ini akan mempercepat pemulihannya? Jantung Long Chen berdetak kencang, jika itu benar, maka itu berkembang. Apakah itu benar atau tidak, coba saja dan kamu akan tahu. Om. Tiba-tiba Long Chen menyingkirkan pisau Minghong, mengangkat langit dengan satu tangan, dan bunga teratai yang menyala muncul di tangan Long Chen. Pada saat yang sama, warna nyanyian suci dan husyuk bergema di seluruh dunia. Teratai yang menyala bangkit melawan badai, dan dalam sekejap, itu menutupi langit dalam sekejap mata, dan nyala api yang dahsyat menghanguskan seluruh langit. Api teratai. Tangan besar Long Chen menekan ke bawah, teratai api melesat keluar, dan langsung menuju ke kelompok monster gelap di kejauhan. Terima kasih telah menonton!